Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ketemu lagi disini sama saya Apif dari AKH channel di video kali ini saya akan berbagi sharing seputar bonsai sahabatnya sebelum melakukan ataupun melakukan tahapan dari bahan bonsai ini doa terbaik buat sahabat semua disana mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan diberikan rizki yang halal dan barokah sahabatnya mari kita lanjutkan sahabat nah dihadapan sahabat semua ini ada bahan bonsai lantana yang udah saya program hampir kurang lebih satu tahun sahabatnya tadinya dari sebesar sebesar jari lah sahabatnya ini sekarang dari bonggolnya sudah besar sahabatnya nah ini boleh dilihat di dari bonggolnya sudah besar dengan karakter batang seperti ini sahabatnya yang agak sedikit condong nah di video kali ini saya akan berbagi sharing melakukan tahapan sahabatnya nah disini saya udah melakukan tahapan dari dahan-dahan bahan bonsai jalan tanah ini sahabatnya nah disini saya udah pangkas terus disini juga sama saya udah pangkas terus di dahan yang ini juga saya udah pangkas Hai kenapa saya melakukan tahapan ini dari dahan-dahannya tidak semua sahabatnya karena kalau misalkan kita lakukan tahapan dari semua dahan ini dikhawatirkan dahan-dahan yang kita tahap itu nanti akan mati ranting sahabatnya apalagi dengan kondisi saat ini yang kemarau panjang sahabatnya belum ada hujan nah dengan langkah seperti ini kita bisa menyelamatkan dari bahan bonsai yang kita program sahabatnya kalau misalkan kita melakukan tahapan dari dahan yang satu setelah muncul tunas ataupun cabang baru kita lanjutkan ke dahan yang satunya lagi sahabatnya terus secara berkala seperti itu kita lakukan Insyaallah nanti dari dari bahan bonsai yang kita program itu akan hidup sahabatnya kalau misalkan kita secara total kita potong kita potong setiap dahan ini kemungkinan untuk keluar tunas itu susah sahabatnya agak sulit dengan melakukan tahapan seperti ini ini pasti akan dari pertumbuhan dahan-dahan ini akan sempurna sahabatnya nah seperti disini saya udah melakukan tahapan sahabatnya sudah muncul tunas agak besar terus saya melakukan tahapan di dahan yang ini nanti kalau misalkan semua yang dahan-dahan yang ini yang udah ditahap sama saya muncul tunas nah seperti ini udah muncul tunas baru kita tahap ke dahan berikutnya sahabatnya ini udah saya lakukan dengan harapan melakukan tahapan seperti ini nanti pertumbuhan dari bahan bonsai lantana ini bagus sahabatnya terus tumbuh tunas yang banyak nanti akan menghasilkan bunga yang serempak sahabatnya nah ini boleh dilihat dari bunganya ini sangat-sangat bagus sahabatnya keluar bunga dengan serempak kalau yang tadi yang saya jelaskan nah ini dari tahapan tahapan yang saya lakukan ini udah muncul tunas-tunas sahabatnya di di ketiak-ketiak bekas daun ini udah muncul tunas terus yang ini juga sama terus yang ini juga sama sahabatnya nanti setelah dahan yang saya tahap ini keluar tunas dengan sempurna nanti saya akan melakukan tahapan di bagian atas ini sahabatnya tapi kalau kita melakukan tahapan langsung semua kita dahan pot dipotong itu dikhawatirkan yang udah tadi saya jelaskan sahabatnya dengan kondisi yang musim kemarau seperti ini 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 udah pasti dari apa dari cabang yang kita tahap itu nanti akan mati ranting sahabatnya ini Alhamdulillah saya melakukannya dari dahan-dahan yang saya tahap ini muncul tunas sahabatnya nah ini boleh dilihat yang bawah juga muncul tunas terus di sini juga ada yang udah besar nanti ini akan saya besarkan akan saya arahkan sahabatnya dari jadi dari dahan yang bawah ini nanti ada dua cabang sahabatnya ini boleh dilihat kalau yang belakang ini udah bagus pertumbuhannya hasil tahapan yang saya lakukan ini udah tumbuh tunas besar sahabatnya kalau yang ini baru saya melakukan karena saya nunggu tahapannya yang ini tumbuh sahabatnya pertama saya tahap yang bawah terus yang belakang juga sama terus yang ini sudah muncul tunasnya lebat seperti ini udah besar-besar baru saya tahap ke dahan-dahan berikutnya sahabatnya ini Alhamdulillah saya melakukannya dan Alhamdulillah juga dari cabang-cabang yang saya tahap ini muncul tunas dengan sempurna sahabatnya ini adalah solusi bagi kita untuk mentahap dari bahan bonsai supaya tidak mati sahabatnya ini boleh dilihat dari apa dari gerak batangnya bahan bonsai lantana ini sahabatnya ini batangnya bonggolnya besar sahabatnya nah ini boleh dilihat ini bonggolnya besar tapi ini perakarannya tidak saya program hanya sebatas ini aja sahabatnya ini dari bunga-bunganya sudah tumbuh dengan sempurna sahabatnya mungkin itu saja sedikit sharing berbagi seputar bahan bonsai lantana ini sahabatnya kalau kita melakukan tahapan yang udah tadi saya jelaskan kita secara bertahap sahabatnya jangan kita potong semua dahan tanpa menyisakan dahan yang ada yang ada daunnya sahabatnya yang ada yang tumbuhlah seperti ini saya sisakan kan yang atasnya biar nanti dahan-dahan yang kita program itu tidak mati sahabatnya mudah-mudahan sedikit sharing berbagi seputar bahan bonsai lantana ini bisa bermanfaat bagi sahabat semua terutama yang memprogram dari bahan bonsai lantana sahabatnya karena bahan bonsai lantana itu adalah bahan bonsai semak yang umurnya juga kalau misalkan kita tidak tahu cara perawatan terus media tanamnya seperti apa ini umurnya tidak lama sahabatnya tapi dengan kita rawat jaga nutrisi yang ada di potnya insyaallah pertumbuhannya itu bagus sahabatnya saya ucapkan wabilahi topik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati